Maya dah gila ke? Film horror besutan sutradara Eira Rahman ini berkisah tentang seorang istri yang mengalami amnesia setelah kecelakaan hebat. Wanita itu kehilangan banyak kenangan indah semasa hidupnya hingga muncul gangguan yang tak diinginkan. Hantu pengantin wanita yang menggendong bayi selalu datang di mimpi buruknya hingga menderita insomnia berat. Karena sang suami tak percaya hal mistis, istri tak dapat pengobatan spiritual. Iblis pengganggu menjadi semakin kuat hingga wanita itu menderita sakit jiwa. Semua kejadian itu berkaitan dengan masa lalu tempat tinggal mereka dan datang untuk membalas dendam. Rahasia apa yang pernah terjadi di rumah itu? Berikut ceritanya. Kisah diawali dengan penggalan surat Al-Baqarah ayat ke-216. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik-baikimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik-baikimu. Allah mengetahui sedang manusia tidak mengetahuinya. Di malam yang sangat larut, Maya tersesat masuk ke dalam hutan dan berlari mencari jalan pulang. Dalam pelariannya itu, ia mendengar suara ringkikan hantu wanita yang mengerikan. Kaki Maya yang masih lemah tergelincir ke tanah basah hingga tubuhnya tersungkur tak berdaya. Dari kejauhan, tampak hantu pengantin wanita yang berjalan menghampirinya dan... Bekas luka akibat jatuh dalam mimpi benar-benar terjadi di alam nyata. Saat Maya membuka mata, ia bisa merasakan sakit di lengan kanan yang penuh dengan luka baru. Sementara itu, Rajiv suami Maya masih tidur dengan tenang di sampingnya. Maya memilih untuk kembali tidur dan... Film pun dimulai. Sebelum berangkat kerja, Rajiv menyepatkan diri untuk sarapan bersama istri tercinta. Ia turut prihatin dengan kondisi Maya yang sering mengalami mimpi buruk hingga terbayang sampai pagi. Sebagai suami yang baik, Rajiv berusaha menguatkan hati Maya dan meyakinkan jika mimpi itu hanya sekedar bunga tidur biasa. Ia meminta Maya untuk segera bangkit dari keterpurukan pasca kecelakaan dan menjalani hidup bahagia seperti sedia kala. Maya tak mampu berkata-kata melihat sikap suaminya yang tak percaya dengan hal mistis. Ia mengantar Rajiv ke depan pintu hingga luka di tangannya kelihatan. Rajiv terkejut melihat luka baru itu dan menduduh Maya melakukan hal gila. Maya langsung menyembunyikan tangannya dan berkata jika ia terjatuh saat mengepel kamar. Setelah memastikan kondisi sang istri baik-baik saja, Rajiv melenggang pergi ke kantor agar tidak alat kerja. Maya hanya duduk termenung di teras sendirian hingga sosok wanita pengantin melintas tepat di balik jendela. Siang harinya, Rajiv menyempatkan diri untuk menemui dokter Diana. Ia mengeluhkan sikap Maya yang tak menentu. Dokter Diana menjelaskan jika amnesia bukan penyakit yang bisa sembuh dengan cepat. Kondisi amnesia Maya bisa berlangsung permanen jika tidak ditangani dengan benar. Diana menyarankan Rajiv agar mengajak Maya liburan dan menikmati alam asri untuk menjernihkan pikiran. Malam harinya, Maya sudah tertidur saat menunggu suaminya yang belum pulang kerja. Selimut Maya tiba-tiba bergerak sendiri menutupi kepala. Seonggok tangan hantu, menyelinap masuk ke dalam selimut itu dan langsung mencekik leher Maya. Tak berselang lama, Rajiv pulang ke rumah dan disambut oleh Maya di lorong tangga yang gelap. Maya mengeluh tak bisa tidur karena mengalami mimpi buruk terus-menerus. Ia bertanya pada Rajiv apa yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa kecelakaan itu. Rajiv berkata jika ia sudah menceritakan semua hal pada Maya tanpa ada satupun yang ditutup-tutupi. Maya sangat ketakutan dengan mimpi buruknya itu hingga ia tak bisa tenang lagi. Rajiv mengajak Maya untuk menemui dokter Diana esok hari agar masalah mimpi buruk bisa teratasi. Mengetahui bahwasannya dokter Diana adalah seorang psikiater, Maya langsung berkata jika dirinya tidak gila. Esok harinya, Rajiv tetap membawa Maya ke tempat praktek dokter Diana untuk menjalani pengobatan. Rajiv hanya ingin ingatan istrinya pulih kembali dan berhenti memikirkan hal yang tak nyata. Karena perjalanan cukup lama, Maya sampai ketiduran di dalam mobil. Saat terbangun, Rajiv sudah menghilang dari kemudi di mana Maya duduk sendirian di sana. Ia mendengar ada suara tangisan bayi yang berasal dari kursi belakang. Sosok boneka anak kecil tampak duduk dengan tenang dan... Maya yang ketakutan mulai memberontak dan berteriak kencang untuk meminta bantuan. Mobil yang ditumpanginya itu bergetar hebat dan... Ternyata, wanita itu kembali mengalami mimpi buruk yang berdampak langsung ke dunia nyata. Rajiv langsung memeluk istrinya yang menangis sangat hebat. Maya pun masuk ke ruang periksa untuk melakukan konsultasi dengan dokter di sana. Ia mengaku tak ingat apapun setelah kecelakaan terjadi. Mimpi buruk selalu membayangi di setiap malam dan pagi. Maya merasa sendirian karena Rajiv tak pernah percaya dengan semua ceritanya. Diana berusaha menguatkan hati Maya yang sangat rentan agar pikiran negatifnya tidak semakin berkembang. Hari berikutnya, Rajiv dan Maya mencoba saran dari dokter Diana untuk pergi liburan selama beberapa hari. Saat mobil mereka melintasi hutan, tiba-tiba... Maya yang ketakutan hendak memberitahu suaminya namun Rajiv tampak bersemangat untuk liburan. Maya memilih untuk tetap diam dan memendam ketakutannya sendiri. Sesamanya di vila, Maya terkesiap melihat Pak Anum, sang penjaga yang membawa pisau tebas. Maya melihat wanita itu seakan ternoda darah padahal baju Ma'anum hanya kotor kena tanah. Rajiv membawa istrinya masuk ke dalam vila di mana foto pernikahan mereka masih terpajang dengan rapi di sana. Dari sisa kalender di tembok rumah, terlihat lingkaran merah yang menandai tanggal 28 Agustus 2013. Rajiv mendekat istrinya dan berkata jika vila itu menyimpan berbagai kenangan manis antara mereka berdua. Malam harinya, Maya sempat menanyakan ada apa di tanggal 28 Agustus. Rajiv belum mau menjawab dan berkata jika dua minggu lagi mereka memberingati dua tahun pernikahan. Setelah makan malam, Maya bersantai di balkoni melihat sosok bayangan melintas di halaman samping rumah. Ia berpikir jika bayangan itu adalah Ma'anum yang masih bekerja. Maya langsung keluar dari rumah untuk mencari teman begedang. Dari kejauhan, tampak gaun pengantin putih yang menjuntai hingga ke tanah. Maya berjalan mengikuti sosok wanita itu dan... Sang pengantin kembali melangkah pergi seolah memantik rasa penasaran Maya untuk mengikutinya. Setelah berjalan kaki cukup jauh, sosok pengantin wanita tiba-tiba menghilang secara misterius. Di tengah jalan raya itu, Maya terhenyak melihat mobil berhenti tepat di depan mata. Ia mendekati mobil itu yang ternyata kosong tak ada penumpang. Saat melokok ke dalam, tiba-tiba... Dengan sigap, Rajiv menyelamatkan istri tercinta yang hampir tertabrak tur kencang di jalanan. Sesamanya di rumah, Maya menangis beri menjelaskan apa yang terjadi dengan istrinya. Ia hanya mengikuti seorang pengantin wanita yang melenggang ke tengah jalan. Manum yang menjadi saksi berkata jika Maya berjalan sendirial keluar rumah tanpa ada siapapun di sekitarnya. Maya mencari tahu keberadaan boneka yang selalu muncul dalam mimpi buruknya. Maya bersumpah jika dirinya melihat ada mobil berhenti di tengah jalan tanpa ada penumpang di sana. Rajiv boleh kesal dengan cerita Maya yang terkesan mengadang-adang. Ia meminta Anum untuk mengunci semua pintu dan jendela rumah. Ia tak mau istrinya keluyuran sendirian di tengah malam yang sangat berbahaya. Pagi harinya, Maya menemani Ma'anum yang sibuk merapikan tanaman. Maya duduk di depan Ma'anum sebari berbasa-basi. Karena wanita penjaga villa itu tidak menanggapi dengan baik, Maya langsung melenggang pergi untuk berkeliling di sekitar kawasan villa nan asri. Sosok hantu pengantin kembali melintas di depan Maya. Karena hari sudah pagi, Maya semakin yakin jika sosok wanita pengantin itu benar-benar manusia dan bukan halusinasinya saja. Ia mengikuti kemana pengantin itu pergi hingga tersesat di tengah hutan. Trauma dengan mimpi buruk yang terus membayangi, Maya berlari tak tentu arah hingga tercebur ke dalam liang lahat berisi lumpur. Ia merangkak pergi ke villa dan langsung mandi. Rajiv kembali menegur istrinya yang pergi ke hutan sendirian sampai nyebur di empang. Tampaknya, Rajiv mendapat laporan dari Ma'anum yang memang ditugaskan untuk menjaga Maya. Rajiv tak bosan memperingatkan Maya untuk bertahan di dalam rumah dan jangan keluyuran sendirian. Maya menangis dan berkata jika ia tak betah tinggal di villa itu. Ia merengek pada Rajiv untuk segera kembali ke rumah mereka di tengah kota. Rajiv tak bisa menuruti permintaan Maya sebelum meminta saran dari dokter Diana. Ia pun menelpon dokter Diana dan menjelaskan semua hal yang terjadi pada Maya selama liburan ke villa keluarga. Untuk melihat perkembangan kesehatan mental Maya, dokter Diana sampai rela mengunjungi villa dan melakukan pemeriksaan lanjutan. Malam harinya, Maya terbangun karena kehausan. Saat menuruni tangga, ia melihat lilin menyala tepat di bawah pohon tepi kulam renang. Sesosok hantu kembali mengeguh ke tentraman istri Rajiv itu. Maya langsung mengambil lilin yang menyala itu hingga terdengar suara mencurigakan. Ia memanggil Ma'anum berharap suara itu berasal dari kamar penjaga villa. Karena Ma'anum tak kunjung menjawab, Maya berjalan mendakati sumber suara. Sekelibat bayangan putih, kini melintas di belakang tubuh Maya. Dengan hanya berbekal sebuah lilin, Maya menelusuri gudang penyimpanan alat perkakas hingga menemukan sosok boneka mengerikan. Tangan Maya sampai bergetar ketakutan dan berteriak kencang. Rajiv yang terbangun mendengar teriakan itu langsung mencari keberadaan istrinya dan membawanya pulang ke villa. Rajiv sampai stres berat melihat tingkah Maya yang tak mau menurut. Maya masih bersikeras jika ia diganggu oleh hantu pengantin dan boneka bayi. Rajiv memaksa Maya untuk kembali tidur dan Pagi harinya, Maya kembali melakukan sesi konsultasi dengan dokter Diana. Malam harinya, Maya kembali diganggu iblis pengantin yang muncul di lorong dapur. Boneka bayi itu ikut muncul di kursi makan hingga membuat Maya semakin histeria. Ia berteriak memanggil Rajiv di dalam kamar karena pintu kamar itu tak bisa dibuka. Hantu pengantin berjalan mendekati Maya dan menaiki tangga secara perlahan. Rajiv membuka pintu kamar dan langsung memeluk Maya. Pagi harinya, Maya tak bisa tidur dan ketakutan setengah mati. Ia menggigit kuku jari tangannya sendiri sampai terluka dan berlumuran darah. Rajiv berusaha menghentikan Maya namun kebiasaan itu tak mau pergi. Maya semakin sering gigit jari sambil melamun di teras rumah. Jari jemarinya pun semakin terluka hingga darah tak henti membasahi bibir. Ma'anum ikut Iba melihat nasib Maya yang malang dan berkata jika semua itu tidak nyata. Dengan tegas, Ma'anum memaksa Maya untuk merenungkan perkataannya itu dan mencari jawabannya sendiri. Rajiv yang baru masuk rumah mendengar percakapan itu dan langsung menghampiri Ma'anum. Ia bertanya apa yang mereka bicarakan tadi. Ma'anum tampak ketakutan dan berkata jika ia tidak menceritakan apapun juga. Ma'anum justru berkata jika ia kasihan melihat jiwa wanita itu yang tak tenang dan kesakitan. Sementara itu, Maya kembali bertemu dengan dokter Diana untuk menceritakan semua hal yang terjadi padanya. Sambil memeluk dokter Diana, Maya berbisik jika hantu wanita itu benar-benar ada. Semua yang terlihat dalam mimpi buruk pun kini menjadi kenyataan. Dokter Diana justru menakut-nakuti Maya dan berkata jika hantu wanita itu hendak membalaskan dendamnya. Maya berkata mengapa hantu wanita itu terus mengganggunya. Dokter Diana menikaskan jika Maya telah mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Dokter Diana melenggang pergi meninggalkan Maya namun tak berselang lama. Mobil dokter itu baru saja tiba dan disambut Rajiv yang sudah menunggu. Rajiv mengeluhkan kondisi Maya yang semakin memburuk setiap harinya. Malam harinya, Rajiv pergi ke tetangga untuk melawat orang mati. Maya menyelinap keluar rumah dan menyalakan mesin mobil untuk segera kabur. Anaknya, di belakang mobil itu tampak sebuah makam lengkap dengan batu nisan. Maya turun dari mobil dan melihat bayangan yang mendekatinya. Ia pun lari masuk ke dalam rumah hingga melihat pintu kamar terbuka lebar. Saat ia masuk ke dalam kamar itu, Maya melihat ada baju pengantin wanita dan baju anak perempuan di dalam lemari. Rajiv yang pulang ke rumah langsung disambut oleh sitrinya yang memakai gaun merah. Sosok Maya itu langsung mengajak Rajiv untuk berhubungan badan. Rajiv meminta Maya untuk menunggunya ganti baju. Saat masuk ke dalam kamar, Maya yang asli keluar dari kamar mandi. Rajiv melongok ke bawah di mana wanita bergaun merah itu sudah menghilang. Di malam yang semakin larut, Maya terbangun secara tiba-tiba dan... Sosok hantu pengantin wanita itu tampak berhasil merasuki tubuh Maya yang berada dalam kondisi sangat lemah. Di malam berikutnya, Rajiv pulang sangat terlambat karena harus rapat bersama dengan para klien. Ia terkejut melihat kondisi rumah yang berantakan dan penuh dengan curetan angka 28. Maya tersenyum melihat suaminya kembali dan menyanyikan lagu air pasang pagi surut pukul 5. Maya yang kerasukan hantu pengantin wanita berkata jika Rajiv sudah berjanji untuk terus bersama selamanya. Rajiv langsung teringat dengan sosok bernama Layla. Ia berkata jika Layla sudah lama mati dan tak mungkin hidup lagi. Hantu penuh dendam itu membawa Rajiv pada ingatan masa lalu. Ternyata Layla adalah wanita selingkuhan Rajiv terutama saat jengah. Rajiv selalu merasa kesepihan sementara Layla menawarkan diri padanya. Gadis itu sangat mencintai Rajiv hingga mau memberikan segalanya. Rajiv pun memberikan tempat tinggal sementara agar bisa bersenang-senang dengan Layla di belakang Maya. Hal itu membuat Layla menginginkan status lebih. Ia meminta Rajiv untuk menikah dengannya tepat di tanggal 28 Agustus. Layla bahkan membeli gaun pengantin dan membayangkan punya anak dengan sebuah boneka. Maya selalu menyanyikan lagu air pasang pagi surut pukul 5 sembari mengedong boneka itu. Rajiv semakin kesal dengan tuntutan dari Layla yang selalu meminta untuk dinikahi. Saat Layla membayangkan jadi pengantin, Rajiv memutuskan untuk berhenti menggaulinya. Layla menangis tanpa henti karena cintanya yang sudah terlalu dalam. Tepat di saat Rajiv mengusir Layla, Maya menyelera masuk ke dalam vila dan memergoki suaminya di sana. Ia sengaja datang siang itu karena mendapat laporan dari teman kerja Rajiv yang mengetahui perselingkuhan suaminya. Maya sangat terpukul mengetahui kenyataan itu dan menampar Rajiv sembari melangkah pergi. Maya mengendarai mobil dengan sangat kencang tanpa melihat jalanan. Sementara Layla berlari mengenakan gaun pengantin ke tengah hutan setelah diusir oleh Rajiv. Seketika itu, kecelakaan maut tak dapat dihindari lagi di mana Layla mati di tempat sementara Maya masih selamat. Rajiv memilih untuk membawa Maya ke rumah sakit dan membiarkan Layla mati di pinggir jalan tanpa pertolongan. Ia bahkan menyuruh Ma'anum untuk mengubur jasad Layla di bawah pohon samping vila. Rajiv sengaja membungkus jasad Layla di dalam karung goni dan melarang Ma'anum untuk membukanya agar wanita itu tak tahu isinya. Ma'anum hanya bisa mematuhi perintah sang majikan dan segera mengubur jasad Layla di sana. Maya menangis mendengar cerita itu meski ingatannya belum pulih 100%. Rajiv masih berusaha membela diri dan berkata jika Layla selalu merayu untuk bisa tidur dengannya. Seketika itu, arwah Layla menikaskan jika dirinya masih bernafas saat dikubur dalam tanah. Bahkan wanita itu tengah mengandung buah hati dengan Rajiv saat dibunuh dengan geji. Mendingan teriakan di dalam rumah, Ma'anum berlari menghampiri dan berusaha menenangkan arwah Layla. Ia meminta maaf karena tak tahu apa yang terjadi. Ma'anum memohon agar Layla memaafkan kesalahan mereka di masa lalu. Rajiv ikut merengek meminta maaf sembari memohon agar tidak menyakiti Maya lagi. Arwah Layla masih menyimpan dendam yang sangat besar dan berkata jika mereka harus merasakan kesakitan seperti apa yang ia rasakan. Setelah Maya memutahkan cairan hijau, tubuhnya pun langsung lemas dan tergeletak di pangkuan Ma'anum. Dengan kondisi sangat lemah, Maya berkata jika Layla sangat terluka akibat dari perbuatan mereka semua. Ia pun meminta maaf agar Rajiv menyerahkan diri ke polisi dan jasad Layla dimakamkan dengan cara yang baik. Polisi pun menyambangi vila malam itu juga. Mereka menggali makam Layla dan melakukan proses identifikasi agar bisa mempelat tanggung jawabkannya pada keluarga kurban. Sementara Rajiv ditangkap polisi, Maya dilarikan ke rumah sakit untuk kesekian kali. Ma'anum pun ikut jadi tersangka karena membantu Rajiv dalam mengubur jasad Layla. Selang beberapa hari setelah kejadian itu, Rajiv masuk ke rumah sakit jiwa. Maya menjemuk suaminya yang sibuk berbicara sendirian. Ternyata, arwah Layla masih menghantui dan menemani Rajiv di sel rumah sakit jiwa. Setelah mengalami ujian hidup yang sangat berat, Maya menyadari jika agama tidak pernah mengecewakan umat manusia. Mereka sendirilah yang gagal dalam beragama hingga nafsu bejat merengkut semuanya. Maya menegaskan jika kecantikan seorang wanita tidak bisa dinilai dari rupa semata dan film pun berakhir. Film ditutup dengan penggalan surat Arodu ayat ke-11 yang menjelaskan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib seseorang kecuali dengan usaha dan cerih payahnya sendiri. Manusia pada dasarnya menerima anugerah kenikmatan tapi perilaku manusia dapat mengubah kenikmatan itu menjadi keburukan atau musibah. Berkurangnya atau hilangnya kenikmatan yang diterima hamba bisa murni bersumber dari kesalahan hamba itu sendiri. Bisa pula dari kesalahan anggota keluarga atau komunitas sekitar. Oleh karena itu, mencari teman yang baik dan berkumpul dalam lingkungan yang positif dapat membawa manusia pada kebaikan. Agar kenikmatan yang Allah karuniakan tidak dicabut, manusia harus tetap dalam keimanan dan ketaatan kepada Allah. Inilah ketetapan Allah sebagai pencipta seluruh jagad raya. Terima kasih dan sampai jumpa.